Intro Kasih Ramadhani merupakan anak berusia 8 tahun Kasih tinggal di Jalan Lowok Doro, Gang 3, Herta Enam Arwi, 4 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur Kasih Ramadhani memiliki ayah bernama Dini yang berusia 32 tahun dan ibunya bernama Wati berusia 37 tahun Kasih juga memiliki kakak bernama Dina Marcelina yang usianya tidak jauh darinya, yaitu berusia 8 tahun Namun sungguh Malang nasib Kasih, karena ternyata kedua orang tuanya sudah bercerai setahun lalu Ibu Kasih Yaitu Wati kini telah pulang ke kampung halamanya di Sulawesi, sedangkan Kasih dan kakaknya tinggal bersama ayahnya di Malang Tidak lama dari itu, tepatnya pada tanggal 21 Februari tahun 2015, nasib buruk terjadi pada Kasih yang mengakibatkan Kasih harus kehilangan nyawanya Kejadian ini terjadi saat Dini yang merupakan ayah Kasih tersebut pulang dari sawah Saat itu, Nur Aini yang merupakan adik Dini memberitahu kepada Dini kalau kedua anak Dini nakal dan bertengkar terus-menerus Nur Aini mengatakan kepada Dini bahwa Kasih dan kakaknya bertengkar karena berebut baju yang Nur Aini Kasih yang merupakan oleh-olehnya dari Jogja Oleh-oleh baju dari Nur Aini tersebut ada dua warna berbeda, untuk warna biru diberikan untuk Dina Marcelina, sedangkan warna pink diberikan untuk Kasih Ramadhani Tapi adiknya Kasih maunya warna biru, dan Kasih tidak mau yang warna pink, akhirnya Kasih merebut baju warna biru dari kakaknya Dan saat itulah keduanya terus bertengkar Mendengar kedua anaknya terus bertengkar masalah baju, Dini memarahi kedua anaknya dan memukul Kasih Ramadhani menggunakan bambu sukuran 1,5 meter Karena menurut Dini, Kasih lah yang nakal Sejak itu, emosi Dini mulai tak terkendali Dini terus memukul anak kesayangannya hingga sekujur tubuhnya babak belur, lemas dan luka-luka di kedua tangannya Melihat Dini memukuli Kasih, Nur Aini adik Dini sangat marah karena Dini tega memukuli anaknya yang masih kecil Namun bukannya berhenti, Dini malah semakin emosi, hingga Dini tidak tahu berapa kali dia telah memukuli anaknya sendiri Saat itu, Dini mengaku dalam kondisi capek karena baru pulang dari sawah, dan Dini melihat baju hadiah milik Dina dibuang oleh Kasih Saat Dini memukul Kasih, Kasih hanya menangis Bambu yang dibuat memukul Kasih pun sampai patah Bambu yang Dini pakai untuk memukul Kasih, kurang lebih 1 meter lebih Namun Dini mematahkan terlebih dahulu ke pintu, dan bagian patahannya Dini pukulkan ke Kasih anaknya Awalnya, Dini memukuli Kasih pada pahanya Melihat Dini memukuli anaknya, Eko Hendro, yaitu adik ipar Dini menegur Dini, bahkan sampai Dini diusir dari rumah itu Namun lagi-lagi, Dini malah semakin emosi, sehingga adik iparnya berteriak dan menelpon saudaranya untuk melaporkan perbuatan Dini Setelah anaknya banyak luka memar dan lebam, Dini meminta Kasih untuk membasuh mukanya ke kamar kecil Setelah cuci muka, Kasih meminta izin untuk tidur kepada ayahnya, dan Kasih juga mengatakan bahwa Kasih merasa haus Dini pun memberi minum Kasih dan menggendongnya, setelah itu Dini menidurkan Kasih di pangkuannya Sambil tidur di pangkuan Dini, Kasih meminta maaf ke ayahnya dan ke kakaknya Dini menangis mendengar apa yang dikatakan Kasih anaknya Sambil menangis, Dini mengatakan bahwa sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Kasih sempat meminta es krim kepada Dini Dini mengatakan bahwa selama ini tidak pernah ada perkelahian dengan anaknya Setelah Dini memukuli anaknya, Dini bahkan juga tidur bersama anaknya, dan saat itu juga Kasih minta dibawa ke rumah naneknya Dini mengaku menyesal telah bertindak brutal terhadap anaknya, Dini juga mengaku kesepian Karena setiap malam tidur bertiga dan makan mie bertiga bersama anaknya Kasih meninggal di pangkuan Dini saat naik sepeda motor ke rumah Kasih M, ibu Dini atau nanek dari Kasih Sampai di rumah neneknya, Kasih dibawa ke dokter dan benar saja Kasih dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Dini sangat menyesal dengan perbuatannya dan Dini rela dihukum untuk menebus dosanya kepada anaknya Beberapa alat bukti berupa potongan bambu yang dipakai memukul Kasih oleh Dini telah diamankan di Mapolres Malang Dan baju yang jati rebutan dan baju yang dipakai Kasih juga ikut diamankan oleh Polres Malang Saat dimintai keterangan polisi, Dini mengaku bahwa Dini memukul Kasih sebanyak 20 lebih pukulan yang dilayangkan pada Kasih Hingga bambu yang dipukulkan menjadi patah Atas perbuatannya, Dini dijatuhi hukuman dengan ancaman maksimalnya 15 tahun penjara